Hari ini mantan Wali Kota Jakarta Pusat periode 2008-2010 Silviana Murni mendapat panggilan dari Direkturat Tindak Pidana Korupsi Bares Krim Polri terkait dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial pada tahun anggaran 2014-2015. Silvi dipanggil bersama mantan Wali Kota Jakarta Pusat periode 2010-2014 Saifuloh sebagai saksi. Direkturat Tindak Pidana Korupsi Bares Krim Polri akan memanggil calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni terkait dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial pemerintah DKI Jakarta di Kuarda Gerakan Pramuka DKI dan Pembangunan Masjid Al-Faus anggaran 2014-2015. Pemanggilan Silvi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ini dijadwalkan pada Jumat 20 Januari. Kami sudah konfirmasi kepada Bares Krim memang benar ada undangan untuk dimohon hadir kepada Ibu Silviana. Saya sebagai warga masyarakat yang baik yang taat hukum, pasti saya siap untuk mengikuti aturan-aturan hukum. Selain Silvi, Bares Krim juga akan memanggil Saifulah, mantan Wali Kota Jakarta Pusat periode 2010-2014. Menanggapi pemanggilan Silvi, Roy Suryo dari tim pemenangan pasangan Agus Silvi menilai pemanggilan Silviana Murni bernuansa politis. Meski demikian, pihaknya menyatakan akan mendampingi Silvi jika diperlukan. Kubu Agus Silvi juga belum menyiapkan pengacara. Pernyataan senada datang dari pasangan Silvi, Agus Harimulti Yudhoyono. Agus tidak mempercayai calon gubernurnya terlibat korupsi. Dirinya sudah berbicara dengan Silviana Murni terkait kasus di masa lalu. Tetapi Agus tetap optimis dan meminta Silvi menjadi warga negara yang baik dan tidak menghindari penyelidikan. Ramaditya Dharma, CNN Indonesia. Pemeriksaan akan diperiksa oleh Bahar Eskrim pada pukul 9 pagi. Dan pada saat datang di gedung Bahar Eskrim memang belum banyak yang bisa disampaikan oleh Silviana Murni. Ia hanya mengatakan bahwa kehadirannya hari ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dalam proses penjalanan hukum dan pemanggilan pihak kepolisian. Ia pun belum menjelaskan apa saja dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak kepolisian untuk mendukung proses pemeriksaan dalam dugaan tindak korupsi dana bantuan sosial Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Nama Silviana Murni memang ditarik ataupun ikut terseret dalam kasus dugaan tindak korupsi dana bansos Kwarda Pramuka DKI Jakarta. Dikarenakan bahwa Silviana Murni adalah ketua Kwarda DKI Jakarta periode 2013-2018. Di mana pihak Bahar Eskrim Polri menduga ada tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2014-2015. Menurut Kabupenum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinusit Tompul ada dana sebesar 6,81 miliar pada tahun 2014 dan 2015 yang belum dipertanggung jawabkan oleh Kwarda DKI Jakarta. Maka dari itu pihak Bahar Eskrim Polri memanggil Silviana Murni selaku ketua Kwarda DKI Jakarta untuk memberikan informasi ataupun klarifikasi bagaimana perbedaan hasil cocokan audit BPK tersebut betul atau tidak dan kemana dana tersebut sehingga ketidak cocokan itu dapat terkonfirmasi. Hari ini memang belum ada informasi lebih lanjut siapa saja saksi yang akan dipanggil pihak Bahar Eskrim Polri. Kami hanya mengkonfirmasi satu nama yaitu calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni yang akan diperiksa pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita tahu bahwa Silviana Murni sudah beberapa kali terseret kasus namanya tercatut begitu kira-kira sebelumnya pada kasus pembangunan Masjid Alfaus di kompleks Wali Kota Jakarta Pusat nama Silviana Murni juga sempat ikut tersebut maupun suami dari Silviana Murni yang juga sempat ikut disebut dalam dugaan makar yang dilakukan pada 2 Desember 2016. Punca. Istiarto Sigit, terima kasih.